Halo sobat semuanya ini kita akan membersihkan kerak-kerak kerak-kerak tatakan kompor ya guys jadi biasanya ibu-ibu itu tidak dibersihkan tiap hari jadi akhirnya begini nempel ya guys oke jadi ini kita bikin ramuan yang sangat sederhana yang bahannya juga murah sekali mudah didapatkan yaitu disini ada namanya atau soda kue ya yang kedua disini ada cuka jadi ramuan ini tidak sulit ya didapatkan ini cukup gampang sekali oke langsung aja ke tutorialnya ibu-ibu juga bisa melakukannya tak usah basah-basah lagi kita langsung bersihkan kerak-kerak yang ada di tatakan kompor oke sobat kita mulai lagi mulai saja ya oke saya ucapkan yang nonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ini di tatakan dulu ya sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun dan selalu bersyukur atas tikmat yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa yang belum subscribe bantu subscribe dulu ya guys biar semangat disemangat bikin kontennya oke saya doakan juga yang nonton video ini semoga rezekinya semakin ras semakin banyak pepatah bilang orang ikhlas rezekinya tak terbatas orang tulus rezekinya tak terputus mantep sobat ya jadi kita saling mendoakan ya sama-sama sukses sama-sama berhasil sobat nah ini kita ratakan dulu semua ya ini harganya cuma Rp2.500 sobat ya jadi murah sekali tidak perlu yang aneh-aneh tidak perlu yang mahal-mahal nah bismillahirrahmanirrahim jadi diratakan dulu ini kita pakai sikat ya diratakannya oke terutama yang kerak-keraknya atau bahan-bahan kompornya yang sudah memang bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan ya ayo kita bersih-bersih alat-alat kompor oke sobat jadi baking powdernya cukup sekian ya oke nah setelah itu baru kita baru kita tuangkan cukanya nah ini cukanya tapi harus berhati-hati ya jadi pelan-pelan aja guys nah ini lihat tuh bismillahirrahmanirrahim sarannya harus yakin harus tuh tuh lihat tuh langsung merumpus-meruntus mantep sobat langsung meruntus-meruntus harus yakin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim berdoa menurut ajaran dan percayaan masing-masing tuh langsung merumpus-merumpus sobat lihat tuh langsung bekerja mantep jadi ini kita secara merata ya oke sip mantep aduh 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 ya disiram lah ya ya disiram lah ya oke mantep sahabat oke nah ini setelah merata biarkan bekerja dulu kita diamkan dulu mungkin selama 10 menit oke sahabat mantap kita diamkan dulu biar biar soda sama cukanya bekerja berreaksi oke sambil kita berdoa semoga kinclong kembali sobat mantep oke sobat ini kita sudah 10 menit oke kita ambil kita mulai bersihkan jadi gak usah pakai sepon kawat ya jadi disini ini saya menggunakan sikat gigi atau pasta gigi yang bekas sahabat oke mulai saja bismillah merahim kita bersihkan ya ini ini air cukanya ini oke kita bersihkan karat-karatnya wow woi sudah terlihat kinclong mantep tuh lihat hmm wih kinclong sekali sobat sudah kelihatan hasilnya lihat rempah-rempah kotorannya ini sudah kelihatan ya jadi tidak usah pakai sepon kawat biar tidak terkelupas catnya cukup dengan sikat oh dia pasta gigi oke mantap mantap oke nah nah nanti yang yang ada yang nempel-nempel ini ya jadi bisa pakai pisau oke ini mulai retak-retak ya tapi ini masih bagus sekali sobat oke eh coba kita ambil ya yang dirinya yang ini help oke tanpa berbasan selesai lagi oke kita langsung di basuh langsung dibasuh langsung disemprotkan air Oke kita ambil airnya sobat Oke sobat Nah kita basuh dulu ya kita bersihkan dulu Oke kita bersihkan dulu Oke kita siram pakai air waktunya siram pakai Bismillahirrahmanirrahim mantep jadi kincelong sahabat Hai saya dikincelong sobat nah mantep jadi kincelong seperti baru lagi ya jadi kincelong mantap Hai adikin slow sedikit slow nah oke jadi kerak-keraknya sudah hilang kita bersihkan pakai tisu abad tuh jadi kincelong mantep ihwi kincelong kembali guys jadi perabotan anda kerak-kerak cahaya hilang cukup dengan soda dan juga Oke sampai disini ya sampai disini sobat sampai disini saja ya untuk video kali ini semoga bermanfaat buat ibu-ibu rumah tangga terutama ya jadi cukup mudah dan simpel ya lakukan secara rutin Insyaallah bahannya tetap awet dan tahan lama Oke sekian dari Sarah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat dadah